Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan daiman lillah Wa musallian ala rasulillah Habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'duh Para pemirsa yang budiman Dimanapun anda berada Marilah kita berdoa Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat Para pencipta-pencipta saya Saudara-saudara saya Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Keberkahan hidup Dalam berkeluarga, berumah tangga, berusaha Dengan usaha Yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya rabbal alamin Para pemirsa yang budiman Pada kesempatan yang amat sangat baik ini Saya ingin memberikan kaiviyah Atau cara Ini khusus para pedagang ya Para kaum muslimin dan muslimat Yang mempunyai usaha dagang Misalnya mempunyai toko Entah toko sembako misalnya ya Jual-jual kebutuhan rumah tangga Seperti beras, minyak, gula, dan sebagainya Atau misalnya Toko butik misalnya Jualan-jualan baju Atau kios-kios yang Jualan rokok Jualan apa saja pokoknya Berjualan sesuatu Yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya cara ini untuk Saudara-saudara sekalian Yang berprofesi Sebagai penjual, pedagang Entah itu di rumah Entah itu di kios Entah itu di pasar Dan sebagainya Apabila Misalnya Toko anda itu sepi dari pembeli Toko anda sepi dari pembeli Pembelinya itu jarang misalnya Pembeli itu Memang pembeli adalah raja ya Pembeli adalah ratu Tergantung kepada orang yang mau dibeli Tergantung kepada orang yang mau membeli Toko dimana aja dia membeli ya silahkan Itu kan kata mereka si pembeli Tapi kalau kata kita ya Sebagai penjual, pedagang Kita akan berharap Supaya Rezeki kita lancar Dengan banyak orang yang membeli Tentu Makanya saya Saya jelaskan tadi Amalan ini Kayfya ini Caranya adalah Untuk para pedagang Untuk para penjual Begitu Kalau toko anda sepi dari pembeli Coba amalan ini Dikerjakan Amalan ini adalah mudah Caranya Anda cari daun pandan Daun pandan Satu Satu lembar aja Daun pandan Pandan apa saja Yang penting pandan Setelah anda mendapatkan daun pandan Daun pandan itu anda cuci Dengan air yang bersih Dengan air yang suci Anda bersihkan Anda Anda sucikan itu daun pandan Agar debu-debunya itu tidak Tidak apa Tidak ada begitu Agar bersih dari debu-debu Anda cuci Setelah anda cuci Kemudian anda jemur Anda jemur di terik matahari Atau anda Lap pakai kain Sehingga menjadi kering Setelah selesai Anda Bertawassul Baca fatihah Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah itu Anda ambil Ballpoint Ambil pena Ambil ballpen Ambil ballpoint Ambil pena Jangan pensil Tapi pena Anda Tulis itu Kalimat begini Dimana Di daun pandan itu Tidak boleh pakai kertas Anda tulis Begini tulisannya Bismillahirrohmanirrohim Tentu anda tahu kan Tulisannya Anda bisa juga Mengambil di Al-Quran Tulis itu Bismillahirrohmanirrohim Tidak perlu bagus Tidak perlu bagus Yang penting benar Sekalipun Tulisannya enggak bagus Enggak apa-apa Kan tidak perlu bagus Yang penting lengkap Tulis itu Bismillahirrohmanirrohim Tidak usah dikasih harkat Tidak usah dikasih Fathah Kasrodhoma Tidak usah Cukup Persiskan aja Bismillahirrohmanirrohim Setelah anda tulis Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Anda tulis Huruf waw Huruf waw Anda tulis Anda tulis Huruf waw Banyaknya sebanyak 50 huruf waw Anda tulis Waw Di bawahnya Bismillah itu Waw 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 Huruf waw Sebanyak 50 Kali Jadi 50 Huruf waw Setelah anda menulis Huruf waw Sebanyak 50 50 kali 50 huruf waw Anda tulis Ayat Al-Quran Ayat dalam Al-Quran Surah Al-Haj Surah Al-Haj Ayat 27 Ini juga tidak usah dikasih Harkat Tidak usah dikasih Fathah Tidak usah Anda tulis Setelah anda Jadi pertama anda tulis Bismillahirrohmanirrohim Setelah itu Di bawahnya anda tulis Huruf waw Sebanyak 50 kali Di bawahnya anda tulis Ayat Al-Quran Surah Al-Haj Ayat ke 27 Bunyinya Wa'adzim finnasi Bilhaji Ya'tu karijalan Wa'ala kulli dhamirin Ya'tina Min kulli fajjin amir Itu Lengkapnya Wa'adzim finnasi Bilhaji Ya'tu karijalan Wa'ala kulli dhamirin Ya'tina Min kulli fajjin amir Itu Berapa kali Tulisan ayat Al-Quran Surah Al-Haj 22 ayat ke 27 Cukup satu kali aja Jadi Anda tulis Bismillahirrohmanirrohim Di bawahnya Ditulis Huruf waw Sebanyak 50 kali 50 huruf waw Di bawahnya Tulis Ayat ini Ayat Al-Quran Surah Al-Haj Ayat ke 27 Bunyinya Wa'adzim finnasi Bilhaji Ya'tu karijalan Wa'ala kulli dhamirin Ya'tina min kulli fajjin amir Setelah itu Daun pandan itu Anda lipat Anda lipat Kemudian Anda ikat Dengan Dengan benang Ya benang apa saja Enggak apa-apa Benang putih Kayak benang hitam Yang penting Anda ikat dengan benang Setelah Anda ikat Itu letakkan di Tokonya Anda Ya Anda letakkan di toko Anda Dimana Entah di Pokoknya di dalam Di lokasi toko itu Apa di almari Apa ada di Pinggir Dimana saja pokoknya Pokoknya dalam Dalam toko Mudah-mudahan Cara ini bermanfaat Sehingga dagangan Dagangan Anda Diberi Kegampangan Diberi kemudahan Diberi kesuksesan Dan dilariskan Dibanyakan Dibanyakan oleh Allah Orang-orang yang membeli Amin Amin ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa Saya sampaikan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh